Masya Allah teman-teman lihat ini kok sepi ini ya apartemen yang ini semua sama ya apartemennya itu bentuknya kayak begitu itu juga hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman sehat semua saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam penduduk anak s.w.t. dipanjangkan umurnya dimudahkan rezekinya bisa menjalankan ibadah umrah dan haji amin nah di video kali ini teman-teman saya itu lagi ada di salah satu apartemen ya Masya Allah lihat di belakang saya katanya ini Abdullah Siti daerahnya itu ya dari kota Jidah saya itu perjalanan satu jam setengah kesini itu Masya Allah kalau lihat teman-teman di belakang saya nah disini saya itu ngantar anak majikan ya dari kemarin sore saya itu nah ini sekarang suasana pagi makanya udah sepi ini kalau sore sama malam rame nih soalnya orang-orang itu pada nyewa disini ada yang semalam ada yang dua malam begitu sekarang saya lagi jemput anak majikan anak majikan aja saya anterin kemarin sore nah sekarang pagi selesai barusan udah ngebel katanya makanya saya berangkat kesini gak tau ya semalamnya apa berapa ya Masya Allah lihat teman-teman apartemennya tuh ini jadi turun dari apartemen kesini ke laut nah ini lautnya di belakang saya tuh sedangkan disini juga banyak kapal-kapal kecil itu kalau kita mau nyeberang ke sebelah sana kemana gitu jadi pakai kapal nah nanti juga pagi pasti ada yang lewat kapalnya nih Masya Allah saya sekarang mau jalan sedikit ya kesana tuh seperti apa sih ini keindahannya Masya Allah lihat teman-teman apartemennya ini mungkin di kota Jidah apartemen paling mewah ini daerah sini ini disewa-sewain uh kiri kanan Masya Allah sekarang saya mau jalan oke pengen tau keindahannya seperti apa sih di pinggir pantainya uh indah banget ini ya ini apalagi kalau hari libur katanya rame kalau hari libur mah disini orang-orang pada nyawa lautnya aja tuh Masya Allah bening banget ya kalau tau begini saya bawa pancingan ini oh lautnya seperti ini oke teman-teman saya udah di pinggir pantainya ya Masya Allah indah banget ini katanya Malik Abdullah Siti apa Abdullah Siti pokoknya begitu aja tuh ini pantainya seperti ini itu bahkan ada kapal ya itu kalau mau nyawa kapal kesana uh lagi pada bawah ini saya kesini antar majikan antar madam uh sampai bening airnya ya lautnya ini mah kayak laut bikinan ya jadi bukan asli laut maksudnya laut itu mungkin sebelah sananya tuh lautnya itu ini mah dibikin karena ini apartemen-apartemennya seperti ini nih uh Masya Allah indah banget ya aku lihat tadi teman aku lihat tuh apartemennya ini dari kota Jidah saya perjalanan sejam setengah ini 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 arah Rabig ya bahkan disananya aja di depan itu dijaga ketat harus nginjokin ke TP saya itu mau masuknya itu Masya Allah saya jalan kesini ya sungguh indah sekali teman-teman lihat Masya Allah ini membuat betah ya tapi saya jalan-jalan dulu sebelum pulang ini mah keindahannya sungguh luar biasa teman-teman lihat tuh Masya Allah ya ini saya baru kesini tadi saya nanya itu gitu kata saya ini pantai apa ini nanya ke anak majikan gak tau katanya ma'arif tadi nanya ke orang ada gak tau hindi gak tau banglades katanya ini Abdullah Siti katanya Masya Allah indah banget ya oh ini ada orangnya apa enggak sih di apartemen ini nah saya mau mau muter nih saya nih set tapi di sebelah sana rame ya orang-orang itu mungkin disana banyak orang kayaknya tuh rame sih suaranya sampai pening kok gak kelihatan ada ikan ya uh kalau bawa pancingan kayaknya seru nih kalau mancing Masya Allah teman-teman lihat uh keindahan disini itu ini orang-orang banyak yang ngomong katanya ini pantai bebas itu suara apa apa ikan gitu ya Masya Allah ini sekelilingnya oh ikan apa-apa sih kok ada suara pakruk-pakruk oh masih apartemen itu kesana ya oh ini mah bener-bener ya sekelilingnya itu coba pagarnya aja lihat ini mah katanya ini soalnya bukan hari libur sih kalau hari libur katanya banyak yang berwisata kesini tuh ini tangga untuk turun akhirnya sampai bening banget ya itu suara apa sih kayak suara ikan uh disana juga itu pulau-pulau kecil ya Masya Allah teman-teman lihat ini 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 saya muteran ini kok gak selesai-selesai ya bener ini mah pemandangan sungguh indah sekali masya Allah lihat itu disana pila-pila ya itu suara apa itu ada suara kok gak kelihatan ini saya udah pegang saya mau duduk dulu sebentar asya Allah nonton lihat mudah banget ya sekeliling saya ya ini apartemennya ini nah suara musik dong 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 ini kok luas ya sebelah sana ini pulau-pulau ya Masya Allah ini dibangun seindah ini kayak gini kok gak ada ikan ya ini suara apa sih oh lautnya itu kesebelah sana ya laut lepasnya itu ya berarti ini dibikin pulau aja dimana diurung sekelilingnya Masya Allah sampai bersih kayaknya ini dimana ujungnya ini saya gak kesasar gitu nanti kalau pulang tuh tuh muasih panjang saya mau naik terus saya malah kesasar Masya Allah Masya Allah sungguh luar biasa ya keindahan di kata jidah gak ada abis-abisnya pantainya itu di bangun berbagai macam cara mencoba ini pepohonannya juga tuh rumput-rumputnya buh ini mah suara musik coba tamannya juga sungguh luar biasa nah ada lagi kapal nih tuh ini orang pada nyewa kayaknya tuh kapal tuh tuh teman-teman aduh motor hari ini sih loh tuh ada kapal ya lagi melintas itu kalau muka seberang sana emang harus pakai kapal Masya Allah coba ini sampai indah banget ya Masya Allah teman-teman lihat ini kok sepi ini ya apartemen yang ini semua sama ya apartemennya itu bentuknya kayak begitu itu juga tapi suara musik ada ya dung-dung-dung suara musiknya itu nah ada lagi kapal yang lewat kok banyak kapal lewat ya ini mah banyak bawa penumpang orang-orang nyewa ini mah mungkin majikan saya juga nanti nyewa kapal kayak begini ya Masya Allah lihat itu orang-orang senang itu gak punya beban ya ketawa-ketawa aja ini apartemennya ini sama semua ya rata masya Allah coba ini sampai indah banget ini ini kalau sendirian emang gak seru sih harusnya rame-rame jadi seru insya Allah nah teman-teman sekarang saya sudah ke arah parkiran ya karena anak majikan udah ngebel katanya dia udah di bawah perusahaan saya muter-muter sedikit Masya Allah lihat tuh sebelah sini ini ditaruhin batu-batu ya tuh pohonan bismillah indah banget ya ini juga nih jalannya tuh saya sengaja lewat batu apartemennya ini di depannya ini Masya Allah indahnya ya ini kalau dekat dari kota Jidah uh kayaknya rame ini uh teman-teman Masya Allah nah anak majikan saya nyawanya di apartemen yang ini nah oke teman-teman jadi seperti ini ya apartemen di kota Jidah ini apartemen paling mewah kayaknya nih yang saya tahu gak ada lagi sih apartemen-apartemen seperti ini Masya Allah jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian cukup aja sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh